nih kita cobain apa nih itu ikannya tuh ikan kari ternyata bumbu yang dimasak di ikan nih itu menyerap banget loh ke dalam ikan sampai ke tulang-tulangnya gitu ya tuh ini baku teh kering singkawang foodi jadi malam ini kita mau makan lagi nih temen-temen ini ada rekomendasi mantap banget baku teh sama haifut saya kira nanyain nama loh ini pokok ya ini sama Sylvia terus sama ada teman-teman lagi semua aku akunya jadi kameramen ya jadi kita ada di Hai kepal mamut pokoknya dekat patung naga kita langsung coba nih banyak menu-menu baru nih kayaknya ya banyak Niko terutama ada ada baku tehnya Niko teh ada kepiting ada ikan kari pokoknya masakan Thailand sama masakan Malaysia ya Oke kita langsung aja kita cobain temen-temen kayak di Malaysia teman-teman restorannya sekarang udah full AC nih ya full AC banget terus masuk-masuk juga udah ada menu-menunya nih teman-teman tuh banyak banget ada dari udang ikan kepiting jadi untuk pecinta seafood bisa nih di sini terus kalau untuk lihat harganya tuh ada di buku menu-menunya nih teman-teman nih udah langsung jadi kita makan dulu ya kamu ngomong dulu ya di sana ya oke nih udah kita pesan semua ya wah nih menu-menunya banyak banget nih ada tom yum ipodnya tom yum ya tom yum putih ini yang ada di sini teman-teman biasanya tom yumnya kayak warnanya merah ini yang warnanya merah ya ini yang mau ini yang sen-sen nggak tahu pedas sih tapi kita jendurung ke asamnya nih kita cobain tuh ikannya tuh ikannya tuh ikan kari ada terongnya juga ada terongnya ada kacang panjangnya ya ini digoreng deh ternyata bumbu yang dimasak di ikan nih itu menyerap banget loh ke dalam ikan sampai ke tulang-tulangnya gitu ya jadi enak banget nih rasanya itu pedas tapi enggak pedas gimana tapi bumbu karinya itu menok-medok ya teman-teman medok sekali enak-enak udang batel milk susah ya Pak mentega susu ini kuahnya kental karinya rasa banget terus rasanya gurih-gurih ada pedas-pedas di ujungnya nih teman-teman jadi ini ada baku kek kering terus ini itu kayak ada obat-obat herbalnya juga enak kan tuh terus ini jangan lupa nih kalau kesikawang ini namanya cukyok kaki babi kecap ini cenderung manis tapi gurihnya tuh berasap sampai ketah gitu jadi disini sekarang menu nya banyak banget teman-teman selain Thailand food juga ada Malaysian food ada bakut teh juga ada masakan daging kepitingnya tuh empuk terus sausnya itu asam pedas nih teman-teman asam manis pedas jadi kayak umumnya kita makan seafood nih enak sih pasti cocok lah ke lidah teman-teman nih ya ini masakan Thailand Malaysia tapi untuk singkawang lidah singkawang ya ya bener gimana oh shit oh shit teman-teman kalau kesini dari jam 10 pagi sampai 10 malam bukanya ya teman-teman ya di jalan ke permamut nomor 17 bukanya dekat Papunaga oke sampai disini oke bayar dulu namanya Thailandnya apa apa ya tulis di komen ya oke sampai sini ya thank you ya dadah kapun kap kapun kap hahaha 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 hahaha